Setelah prosesi pengibaran bendera selesai, terjadi insiden dimana sepatu milik Lily Indiani Superman Wenda lepas saat ia berjalan di tempat Namun, meskipun menghadapi insiden tersebut, Lily Indiani Superman Wenda tetap melanjutkan tugasnya dengan tingkat profesionalisme yang tinggi Ternyata, insiden lepasnya sepatu Lily Indiani Superman Wenda juga menarik perhatian Presiden Joko Widodo Terlihat bahwa beliau tetap mempertahankan ketenangannya melalui reaksinya Presiden juga menunjukkan semangat dan dukungannya kepada Lily Indiani Setelah prosesi pengibaran bendera selesai, tim Paski Braka menghadap Presiden Joko Widodo yang bertindak sebagai Inspektur Upacara Pada kesempatan ini, Komandan Paski Braka memberikan laporan kepada Presiden bahwa upacara pengibaran bendera telah berhasil dilaksanakan Kemudian, Komandan Paski Braka memberikan perintah kepada pasukan untuk bergerak ke sisi Istana Negara Pada saat itulah, Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi dengan cara memberikan tepuk tangan kepada anggota Paski Braka sebagai bentuk penghargaan atas keberhasilan mereka dalam mengibarkan bendera pusaka Selain Presiden, para tamu undangan yang hadir di Istana Negara juga memberikan apresiasi dalam bentuk tepuk tangan kepada tim Paski Braka Lily Indiani Suparman Wenda dipilih sebagai pembawa baki bendera pusaka dalam upacara peringatan proklamasi 17 Agustus 2023 Keikut sertaannya sebagai bagian dari Paski Braka menjadi suatu penghormatan dan bukti bahwa semangat serta dedikasinya begitu berarti dalam memperingati momen bersejarah tersebut Terima kasih telah menonton!